Sedang berada di Hyundai Goa Fatungati bersama dengan Mas Herdian Saya akan service pertama kali Sebenernya belum 1000 km gak apa-apa ya? Ini gak apa-apa Dan ini free sampai ke berapa km? Sampai 75 ribu 75 ribu km masih free? Oke Jadi kita hari ini servisnya apa aja sih sebenernya? Kalau mobil listrik Servis 1000 ini kita ke pengecekan Oke Pengecekan memang kalau secara pengecekan sama ya seperti mobil konvensional Tapi ini karena lebih banyak komponen elektrik Kita pengecekan alat scan kita Terus lagi kita pengecekan di bagian kaki-kaki Dan juga komponen-komponen yang lain Servis 1000 ini memang hanya pengecekan aja Tapi ini sangatlah penting Karena kita ingin memastikan selama 1000 km Sebulan inilah ya Kendaraan itu kondisinya seperti apa ya Servis ini gak apa-apa Soalnya diingungkan gak ganti oli Gak ada Jadi cuma ngecek sebenernya ya? Ya lebih ke pengecekan seperti itu Oke Kalau gitu Siap Kita mau lihat Berapa lama kira-kira? Untuk estimasinya 1 jam 1 jam? Tuh gak lama teman-teman Yaudah kalau gitu silahkan Ketemu lagi kita Mas Mau lihat ya? Iya mas Nih jadi tetap diginiin Walaupun tidak ada mesinnya Tapi tetap dipakain cover Kalau mobil listrik tuh apa aja sih mas? Seribu pertama yang dicek? Kalau seribu sih biasanya kita kan Namanya kendaraan ini Pertama kendaraan dari baru Itu kita ada namanya PDI Oke Free Delivery Inspection Nah Berarti kan itu sebelum kendaraan diserahkan Sebelum kendaraan diserahkan ke customer Nah Kalau servis teribu itu biasanya Pengecekan kendaraan setelah Diberikan oleh customer Setelah digunakan Oke Jadi paling Terkait kita cek aja Kualitas Kayak Air ini Beeper Pengecekan Cooler Pengecekan porsi Tekanan angin Baterai juga dicek? Baterai dicek Kan kita ada sistemnya Kalau untuk pengecekan baterai ini Kita juga pakai Alatnya ada Ini apanya nih? Ini baterai 12V Oh oke Nah Kalau untuk pengecekan seseluruhannya Kita menggunakan sistem GDS Oh yang pakai tap ya? Betul Aku boleh tahu gak Baterai health ku sebulan ini bagus apa enggak? Oh boleh Sebentar ya Oke Tuh Kita menggunakan kayak gini Ini semua sistem itu Kedetect dari sini gitu Ada permasalahan apapun Kebaca? Kebaca disitu Dan langsung dibenerin disini? Betul Jadi kalau ada permasalahan Di antara di Baterai Apa? Baterai apa? High voltage-nya apa-apa Dia semua ada disini Oh oke Soalnya bingung Mobil listrik kan gak ganti Oli Gak ada gearbox Iya Baterai health Gak usah ada disini Treatment servicenya beda Berarti sama mobil mesin ya? Beda Lebih simple mobil listrik Lebih simple? Lebih simple mobil listrik Paling nanti di 15 ribu Untuk pengecekan kayak sistem rem Segala macam seluruh Itu dicek lagi? Iya betul Kayak filter AC bukannya juga Suka diganti kadang ya berapa? Betul Di servis 15 ribu itu kita ada pegang Ganti filter AC? Betul Gitu-gitu doang kan servisnya? Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Ya lebih apa Lebih efisien Lebih apa Mudah perawatan segala macamnya Jadi Soalnya temen banyak yang mau pilih mobil listrik Tapi takut perawatannya katanya Malah lebih simple ya? Betul Lebih simple Gak banyak alat Ini udah nih? Iya Sekitar ya Ini lagi dicari Untuk dicari dulu Untuk baterai volt itu Ya untuk Soh nya Neoproduk standar itu 100% Dia masih tetap di 100% Masih sehat ya? Masih sehat soalnya dia yang bilang kalau nge-charge katanya jangan sedikit-sedikit dicabut itu ngaruh gak sih sebenernya sebenernya sih kalau untuk itu ya sebenernya gak ngaruh juga maksudnya kita gimana sama aja kita walaupun si mobil elektrik ini perlindungannya banyak tetap kita kadang kita main logika aja namanya The Handron kita charge kalau kadang kita kelebihan walaupun dia ada sistem cut off tapi dia kadang bisa juga kayak gitu ya tapi gak sesensitif baterai handphone ya betul karena dia kan ini baterai high qualitynya pakai ini ya 12V polymer lithium ionic oh ionic makanya namanya ionic ya udah gitu doang guys jadi gak ribet kalau mobil listriknya tuh yang ribet tuh indennya nunggunya stoknya susah banget ini bagus juga ya abu-abu ya ini signature long range ya soalnya velgnya 20 iya gokil bagus juga lagi tema kemerdekaan ada san tafe sana ada kereta dan ada bintang baru stargazer apa? si kuenya oh iya boleh sama temen-temen dari Hyundai Goa di beliin minuman dan kue hari ulang tahun istri padahal yang beli suami ya kita kan gak tau ya siapa tau tahun depan yang otw beli adik adik, adik kiki di depan masih nyebat ya ini kan ada sesi mau doang, ada doang gila sih enak banget sih abis di servis sih ya gak sih kiki kok gue gak pernah senyaman ini naik mobil ya hihihi sumpah ini mobil ternyaman yang pernah gue cobain sih asli, asli asli gimana ya guys? fix lu harus cobain sendiri sih lu harus cobain sendiri jangan sendirian aja keluarga mau promo langsung bro keluarga gua buat test drive emang Hyundai Hyundai mobil terfavorit sepanjang masa mulai gak masuk akal ya mulai gak masuk akal mulai gak masuk akal bye bye dadah 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 dadah